Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Poco M5s dan ini adalah Redmi Note 10s. Harga Poco M5s ini Rp 2.599.000 untuk RAM 6 dan memori 128GB. Sedangkan harga Redmi Note 10s untuk RAM 6 dan memori 128GB adalah Rp 2.599.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Poco M5s dan Redmi Note 10s ini. Mulai dari layarnya, Poco M5s pakai layar AMOLED dengan ukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dengan refresh rate 60Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan udah punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Redmi Note 10s pakai layar AMOLED dengan ukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dengan refresh rate 60Hz. Layarnya udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass 3 dan udah punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya, Poco M5s pakai operating system Android 12 dengan MIUI 13. Sedangkan Redmi Note 10s pakai operating system Android 11 dengan MIUI 12.5. Lanjut lagi ke chipsetnya, Poco M5s pakai chipset Mediatek Helio G95 dengan GPU Mali G76. Sedangkan Redmi Note 10s juga pakai chipset Mediatek Helio G95 dengan GPU Mali G76. Lanjut ke kamera belakangnya, kamera belakang Poco M5s ada 4, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Redmi Note 10s ada 4, kamera utama 64MP wide, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, Poco M5s support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30fps, dan 720p pada 30, 120, 240, dan 960fps. Redmi Note 10s support pengambilan video dengan resolusi 4K pada 30fps, 1080p pada 30, dan 60fps. Sekarang kita ke kamera depannya, kamera depan Poco M5s punya resolusi 13MP, dan support pengambilan video dengan resolusi 720p dan 1080p pada 30fps. Kamera depan Redmi Note 10s punya resolusi 13MP, dan untuk pengambilan video support di 720p dan 1080p pada 30fps. Lanjut ke NFC ya, Poco M5s ada fitur NFC-nya, sedangkan Redmi Note 10s juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Poco M5s punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh, dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Redmi Note 10s punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh, dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Kesimpulannya, perbedaan antara Poco M5s dan Redmi Note 10s ada di versi Android-nya. Poco M5s pakai Android 12 dengan MIUI 13, sedangkan Redmi Note 10s masih pakai Android 11 dengan MIUI 12.5. Spesifikasi lainnya sih sama persis. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Poco M5s dan Redmi Note 10s. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.